Intro Fokultas Teknik Universitas Patimura melaksanakan rapat kerja pimpinan Rakir Pim Selasa 6 April 2021 Rakir Pim ini dilaksanakan via Zoom Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung selama 2 hari Dan pada hari terakhir besok dipusatkan di Piru Kabupaten Seram bagian Barat Rakir Pim ini juga dilaksanakan bersamaan dengan dilakukan sosialisasi sejumlah program studi yang ada di Fokultas Teknik Dalam paparannya di Rakir Pim itu, Dekan Fokultas Teknik Unpati Walter Hetaria menjelaskan Rakir Pim ini dimaksudkan untuk melaksanakan rancangan kegiatan yang akan dieksekusi pada tahun 2022 mendatang Kata dekan, kegiatan ini dilaksanakan lebih awal sehingga bisa memperoleh resumenya lebih cepat Guna persiapan rakir Pim yang akan dilakukan oleh universitas Memulai kegiatan rakir Pim yang akan dilaksanakan selama 2 hari Yaitu mulai dari hari ini tanggal 6 dan besok tanggal 7 Di mana kegiatan ini kita gabungkan bersama-sama dengan kegiatan sosialisasi Perlu di dalam lingkungan Fokultas Teknik di Kabupaten Seram bagian Barat Jadi rakir Pimnya, pembukaannya di hari ini dan beberapa kegiatan awal dilaksanakan di hari ini Dan kita lanjutkan besok tanggal 7 di Piru Sekaligus dengan kegiatan sosialisasi dari beberapa prodi di Kabupaten Seram bagian Barat Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk merancang berbagai kegiatan yang nanti dieksekusi pada tahun 2022 Jadi kita ini biasanya lebih awal dari beberapa fakultas di Universitas Patimura Sehingga nantinya hasil yang kita capai itu diresum segera Dan akan dipertanggungjawabkan atau akan disampaikan pada rakir Pim Universitas Patimura Yang akan dilaksanakan oleh Rektorat Universitas Patimura Dalam rakir Pim ini juga membicarakan tentang Tridharma Fokultas Teknik Yakni pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Serta kegiatan penunjang lainnya yang akan dieksekusi pada tahun 2022 mendatang Harian Turmau melaporkan Terima kasih kerana menonton